Intro Mayat laki-laki pertama kali ditemukan oleh warga yang melintah di kawasan tersebut Melihat sesosok mayat menggambang di pinggiran dano sipim Dengan menggerakkan kaos dan celana levis Serta menyandang tas lempang Warga kemudian melaporkan hal tersebut ke posai telan depura Karena merasa mayat tersebut bukan warga sekitar Setelah tim ke lokasi mayat tersebut kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit bangkara Dan berkoridasi dekat unit identifikasi Porta Jambi Untuk dilakukan otopsi Setelah dievakuasi ditemukan kartu identitas korban Yang diketahui Reynolds Saragih, 24 tahun Warga Simpatiga Sipin, Kota Baru Jambi Polisi mencurigai bahwa mayat tersebut telah tenggelam selama 3 hari Karena tubuh mayat tersebut sudah membengkal Belum diketahui penyebab kematian korban Selain itu juga tidak ditemukan kendaraan korban di kawasan tersebut Hari ini kita mendapat laporan dari masyarakat Untuk ditemukannya Seseorang laki-laki di pinggir Sumai Batangari Di RT 36, Keluruhan Lobok, Kecamatan Dhano Sipin Dan kita langsung turun ke DKB Untuk mengevakuasi Itu tanpa identitas bagaimana Pak? Setelah kita evakuasi Kita ketahui identitas Jadi seorang laki-laki Dengan usial RS Usial lebih kurang 24 tahun Teralamat di Kelurahan Sipang Tiga Sipin Kekamatan Kota Baru Dan ini sedang dilakukan di Sumai Dan ketahui penyebab kematian Di Kekamatan Dhano Sipin Dugaan kita tenggelam atau ada dugaan kekerasan? Pertesan ini belum bisa kita pastikan Ini buat perhatian Mungkin setelah besok nanti Baru bisa diketahui Untuk langsung diberikan lebih lanjut Dari Kota Jambi Timberi Putar Jambi 28 TV Dari Kota Jambi